Hadiri dialog terbuka di Solo, Anies Baswedan dapat sambutan meriah dari pendukung. Calon pasangan Presiden dan calon wakil Presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, menghadiri dialog terbuka yang digelar di edutorium Universitas Muhammadiyah Solo, Rabu 22 November 2023. Dalam dialog terbuka yang berlangsung di edutorium UMS Solo ini, Anies Baswedan menyampaikan visi dan misi selama 10 menit, dengan dilanjutkan pertanyaan dari 5 panelis yang berkompeten di masing-masing bidang. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haidar Nasir mengungkapkan, dalam dialog ini pihaknya ingin melakukan usaha literasi politik yang cerdas, bertanggung jawab, dan berkarakter agar warga bangsa yang nanti memiliki hak pilih, maupun keseluruhan betul-betul melek politik terhadap kondisi dan masa depan bangsa. Menurutnya, Anies dan Muhaimin Iskandar ini tentunya akan berkontestasi nantinya di dalam proses pemilu yang diharapkan rakyat memahami dan mengetahui pemikiran, keteladanan, jejak, rekam jejak, bahkan visi yang besar untuk Indonesia ke depan. Dia menegaskan, Muhammadiyah sudah dikenal sebagai organisasi non-politik praktis dan juga ormas-ormas yang lain tidak dalam kapasitas dukung-mendukung. Pihaknya berharap mudah-mudahan rahmat Allah melimpahi Anies dan Muhaimin karena bagian dari aset strategis untuk Indonesia ke depan. Sementara itu, Anies Baswedan mengucapkan terima kasih kepada PP Muhammadiyah, khususnya kepada Ketua Umum dan Sekretaris Umum, yang telah memfasilitasi acara dialog seperti ini. Anies berharap ini menjadi sebuah kegiatan yang membuat proses pemilu di Indonesia yang penuh informasi, memilih dengan pengetahuan yang lengkap tentang calon, tentang program, dan tentang kinerja selama ini. Di sisi lain, Muhaimin menjelaskan, Muhammadiyah bukan saja mendidik anak-anak bangsa, tetapi mendidik untuk cerdas berpolitik, merawat bangsa melalui pemilu, menjaga partisipasi pemilu, sehingga rakyat terlibat dan ikut menjadi bagian dari keberhasilan pemilu dan keberhasilan membentuk pemerintahan yang adil dan makmur sejahtera di masa yang akan datang. Agar warga bangsa yang nanti punya hak pilih, mempunyai warga bangsa secara keseluruhan, betul-betul memiliki politik terhadap kondisi bangsa dan masyarakat. Bahwa Indonesia ini harus dibangun dengan prinsip-prinsip konstitusi yang pokok, nilai dasar Pancasila, agama, dan budaya rakyat bangsa yang hidup di negeri kita, dan sebagai fondas inteng, dan sejarah kejuangan bangsa yang mahal, tidak kalah kemudian, keteladanan para demokratis. Nah, kedua tokoh ini tentu akan berkontestasi nanti dalam proses pemilu yang kita harapkan rakyat memahami, mengetahui pemikiran, keteladanan, jejak, rekam jejak, bahkan visi yang usah untuk Indonesia. Nah, yang terakhir, kita tidak ingin kontestasi pemilu ini berjalan putin seperti biasa, tanpa ada pengubaharuan, keubahan, dan kemajuan untuk Indonesia ke depan. Nah, yang kami juga harapkan bahwa Indonesia ke depan dan Indonesia yang mencintasih dapat oleh para pendiri bangsa. Maka, kami, Muhammadiyah, selain berharap bahwa Indonesia berjurbil, bermartabat, beretika, berdiri tegak, setiap konstitusi, dan peraturan, tidak kalah sendirian, cerdas, dan bertanggung jawab. Kepada Pak Iyar, dan Pak Iyar, yang telah memfasilitasi akstradialog, ini tidak ada kesempatan bagi semua. Satu sisi kami, untuk menjelaskan apa yang sudah direkam jejaknya, apa yang sudah direkam kami, yang jatuh, pengapcapaian, yang sudah menjelaskan kesempatan untuk melakukan penilaian, dan melakukan pencermatan bagi semua yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ini adalah sebuah kegiatan yang membuat proses pemimpin kita menjadi proses pemimpin yang penuh informasi, memiliki dengan pengetahuan yang lengkap tentang salon, tentang program, dan tentang kinerja selama ini. Jadi kami bersyukur sekali, sehingga orang-orang ini sangat berkomunikasi. Acaranya luar biasa, dan luar biasa audiensnya juga menemukan antusiasme yang sangat besar. Saya sampaikan terbukasi. Besar akan semakin besar, yang kecil tidak akan maka afirmasi. Pertanyaan tadi, bagaimana dengan posisi-posisi itu? Itulah makna dari konstitusi kita adalah negara hadir memberi atas besar, yang besar juga tetap besar, sehingga tidak taruh dibahas seenanya. Seperti jawaban yang terakhir tadi, dalam menghadirkan sebuah keadilan. Belum tentu memberi kesamaan, tapi memberikan keadaan ruang yang besar kepada yang belum mampu untuk tumbuh, yang diharap dengan baik. Negara tidak membiarkan korupsi seperti sekarang ini. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk publik Indonesia. Bapak dan Bapak sekalian, kalau kita melihat, saya tadi sempat bicara dengan Mas Sadis, kalau barangkali masih ada ruang, tapi karena keterbatasan. Terima kasih, Pak. Oh, diputanyaan kelinian, Mas Sadis. Tanya pada ingatan masing-masing, Tuhan, apa dia? Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi konkret ya. Insya Allah kalau Pak Anies dan Muhammadiyah. Pemimpinan nasional, kayaknya sih gak pernah berani ninggalin Menteri dari Muhammadiyah. Apalagi kami berdua, pasti kita akan. Pak Anies, kawan terus, Pak. Pak Anies, kawan terus, Pak. Palk Anies, kawan terus. Palk Anies. Palk Anies dan Muhammadin. Kawan terus. Terima kasih.